Intro Tadi Ibu sudah jelaskan panjang lebar soal efek bounce back yang memang ini jadi concern oleh pemerintah tetapi bagaimanapun juga sebuah polisi itu bisa datang, bisa hadir seperti tadi Ibu Susi bilang, ini ada unsur fairness juga yang digedepankan supaya fair semuanya baik pengusaha juga yang harus difasilitasi, juga nelayan-nelayan tradisional, nelayan kecil yang difasilitasi Sebetulnya nelayan Indonesia itu tidak semua nelayan tradisional, armada kapal ikan Indonesia itu besar sebetulnya hanya mereka selama ini markdown, jadi kita tidak lihat, nah sekarang itu sudah terdata hampir 6.000an kapal di atas 30 GT bahkan kalau dengan daerah kita nanti minikin kemungkinan bisa sampai 19.000an kapal di atas 30 GT nah 2.000an itu di atas 70 GT, 300 itu di atas 200 GT kapal lokal, kapal Indonesia dan itu yang membangun PDB 8,96 yang saya dengar ini semester ini naik lagi kan, tadi nilai tukar nelayan yang semester terakhir 107 sekarang katanya 110 kuartal, kuartal tahun 2016 data Maret ya? data Maret dan Bitung 111 lebih tinggi dari tempat lainnya jadi beberapa informasi yang kemarin sempat beredar di media bahwa angka kemiskinan Bitung naik dan Maluku naik buktinya data bicara iya, data BPS data BPS bicara dan hari ini Pak Presiden bicara dalam rapat kabinet BPS itu punya background data yang sangat komprehensif sampai kepada keluarga itu punya LPG berapa, kulkas berapa, itu ada jadi jaringan mereka itu sampai ke kecamatan-kecamatan jadi data BPS inilah yang menjadi acuan kita dan saya pikir dari beberapa foto yang sempat beredar bagaimana di Pelabuhan Ratu ada pengangguran ada ikan kumah yang besar sekali mereka kan sekarang pada terjun menjadi nelayan-nelayan mandiri saya lihat dan kita akan adakan kapal-kapal dan perbankan sekarang sangat open dengan program jaring, program kur untuk membiayai masyarakat beli kapal dan KKP sendiri kan ada program 3500 kapal kemudian untuk budidaya juga kita akan gelontorkan 1,6T kemudian untuk daya saing cold chains dan mesin-mesin es juga pembinaan persaingan usaha untuk memperbaiki mutu itu kita kasih dana 1,8T jadi udah naik hampir 150% dibanding sebelum pemerintahan Pak Jokowi jadi artinya polisi tetap diiringi kok dengan polisi-polisi lain oh dengan revitalisasi dan ini stimulus ekonomi kita kerjakan seperti transshipment permennya tetap ada tidak boleh tetapi sekarang kapal angkut untuk bawa dari terutama yang lokal yang dari dari fishing ground ke port boleh tapi dia tidak boleh jual di luar jadi dia nanti harus ada observer bagaimana pengawasannya itu ya ini harus ada observer harus ada kamera kemudian dia juga harus menandatangani bahwa kalau ketahuan dia melakukan transshipment ke kapal luar negeri di high seas itu tidak boleh dan satu hal lagi ada ibu tidak khawatir ini karena sekali lagi soal SDM bukan ada ilmuwan dan beberapa asosiasi perusahaan yang bilang kapal-kapal kita tidak sampai IIZ katanya loh kapal kita itu kapal Jawa sampai Kalimantan itu kan lewatin IIZ sampai Aravuru itu IIZ semuanya IIZ high seas kita itu ada di Hindian Ocean yang lewat daripada IIZ kita dan kapal-kapal kita itu nyampe mana-mana dari Sulawesi sampai ke NTT jadi lucu kalau ada yang bilang kapasitas nelayan atau kapal dalam negeri sampai Madagaskar mereka bahkan cari ikan dari Jawa bisa sampai ke luar Jawa kesalahan terbesar sekarang justru di permuda tidak usah jauh 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 kesalahan terbesar awal muncul itu adalah nelayan-nelayan Jawa ini kapal-kapal Jawa ini dulu tidak mendapat WPP yang di Aravuru yang di Natuna WPP yang kaya-kaya ini di Maluku dikuasai oleh kapal-kapal asing nah sekarang kita mau dorong mereka masuk ke wilayah itu supaya tidak bekutat berantem udah saking padetnya di Pantura ini di Laut Jawa nah anggapnya harus pakai cantrang karena dulu kalah sama pursaian-pursaian besar sekarang kita dorong mereka kita perbolehkan mereka ke Aravuru ke Natuna wong itu laut kita ke Papua sana yang sangat subur dan itu bisa dilihat sendiri ke daerah-daerah artinya dengan berbagai desakan ini tentu tidak ada pikiran juga mungkin untuk ibu mereview lagi polisi atau bahkan mencapai kalau moratorium kan sudah tidak direview sudah hilang kalau transhipment kan itu memang ya angkutan berbeda ya internasional bahkan itu sama treatmentnya sama perlakuan kalau permen yang satu dan dua kalau pukat dari tahun 1980 sudah dilarang bukan sekarang dan itu nelayan tradisional itu sangat sangat tidak senang dengan adanya pukat-pukat ini dan kan banyak alat lain yang lebih ramah lingkungan baik sekali lagi mungkin untuk teman-teman di daerah nelayan yang masih mungkin belum terinformasikan apa yang tadi ibu sampaikan itu nyatanya tidak perlu risau berbagai macam fasilitas kemudahan juga sebenarnya sudah difasilitasi satu lagi saya ingin tentang permen satu misalnya kepiting betelor dan lobster kecil itu kita tidak pernah enforce ke nelayan mau bagaimana kita mau enforce ke nelayan ya pelarangan supaya mereka sudah start punya mindset memikirkan kelestarian kalau ada ketangkep memangnya ada yang ditangkep di polisi ini kan tidak ada yang kita tutup adalah border exportnya bahwa bibit-bibit juvenil-juvenil lobster tidak boleh dijual lagi keluar baik terima kasih bu Susi kita nantikan terus nilai tukar nelayan tadi sudah 110 ibu 110 ibu masuk 102 kita coba nanti semesta berikutnya bagaimana terima kasih ibu Susi tadi baru satu hal ibu soal transshipment ini juga sudah lama kemudian moratorium kapal ex asing walaupun kalau di internasional transshipment memang semua negara memperlakukan polisi yang sama bu tapi ini dituding menjadi piangkerok lah begitu bisa dikatakan piangkerok apa itu bagaimana ibu menjawab hal ini sebetulnya kalau transshipment kan kita sudah mengikuti ratifikasi unclos seluruh negara karena selama ini illegal fishing to meraja lela di Indonesia karena diperbolehkannya transshipment pelabuhan-pelabuhan sepi Provinsi Maluku punya pelabuhan 13 gubernur cerita itu sepi nyamuk pun tidak datang karena tidak ada orang datang untuk digigit sampai beliau bilang begitu nah setelah sekarang banyak kapal yang stranded karena setelah moratorium mereka belum bisa berangkat lagi jadi moratorium itu sebetulnya sudah selesai moratorium kita buat 6 kali 2 bulan perpanjangan yang terakhir selesai Oktober untuk apa? untuk kita menganalisis menginvestigasi urusan-urusan IUU fishing yang selama ini telah membuat perikanan Indonesia ini 115 perusahaan bangkrut dalam 10 tahun terakhir nelayan dari 1.600.000 tinggal 800.000 kemudian nilai tukar nelayan juga berada di posisi 102 padahal kita ini lautnya nomor 2 terpanjang di dunia posisi ekspor Indonesia nomor 3 di Asia Tenggara ya satu-satunya kita harus dekonstruksi nah ini yang kita lakukan untuk caranya memaksa mereka ke pinggir harus dengan moratorium dan pelarangan transshipmen supaya mereka ke pinggir semua nah sekarang pinggir begitu kita evaluasi evaluasi izin dari KKP pernah dikeluarkan itu 1.300 sampai terakhir itu sisa waktu saya jadi menteri itu 1.132 oke kapal-kapal asing ini mulai beroperasi secara legal di Indonesia itu pada tahun 2001 saya juga baca dari China China itu ada artikel menulis bahwa kapal-kapal asing boleh beroperasi di Indonesia menangkap ikan dengan pembayaran Rp. 100.000 per kapal itu ada artikelnya nanti saya bisa kasih sama ini ini yang dijadikan dalis oleh mereka yang ini sudah diatur oleh peraturan kok boleh kok sebenarnya tetapi faktanya mereka ini meng-copy dari investigasi kita masing-masing agent ini izin kapal tangkapnya 1 tapi kapalnya ada 10 ada yang 3, ada yang 5 bahkan ada yang sama sekali tidak pakai izin tentu saja semuanya ini kan bisa operasi di Indonesia karena ada yang operator, agent, dan yang diatasnamakan perusahaan di Indonesia ada juga yang PMA murni nah mereka menangkap ikan secara ilegal dan tidak pernah itu mendarat ke pelabuhan semua transship di tengah laut BBM pun dikirim di tengah laut kita hanya melihat bagaimana masyarakat-masyarakat kita ngantri BBM sekarang dari Menteri ESDM informasi saja setelah ilegal phishing ini kita tertipkan 37% solar itu ada efisiensi pemakaian solar itu nilainya kan puluhan triliun berarti selama ini satu mereka nyuri ikan mereka juga pakai BBM kita dan yang nyuri-nyuri ini yang tadi Ibu sebutkan ini yang sebenarnya selama ini sudah dibiarkan ada di zona nyaman begitu kemudian masuk lagi di moratorium raturannya kita kan mau membuat policy baru saya sudah panggil semua stakeholder termasuk pengusaha-pengusaha ini termasuk juga tokoh-tokoh di belakang layar saya bilang Indonesia harus menuju laut masa depan bangsa cara begini sudah tidak betul jadi mohon tepati aturan kita akan settle dengan baik saya tidak mungkin mempidanakan hal ini kita kan bukan mau mencari siapa salah siapa benar KKP juga punya porsi kesalahan untuk tahun-tahun itu karena juga waktu itu ada ruang yang diberikan bahwa izin kapal asing masyarakat jadi ada unsur fairness yang yang mau dikedepankan juga sebenarnya i want to be fair ini bukan kesalahan pengusaha bukan kesalahan perompak juga we allowed them to come nah kita ingin pemerintah bikin deterrent effect deterrent effect ini sebetulnya untuk menakutkan secara sebuaya tidak mengulangi lagi sebetulnya yang paling penting saya dan pak presiden waktu itu diskusi ini juga untuk menjaga semua tim kita supaya kompak karena tim ini kan ada laut ada polisi ada jaksa dan semua dan semua ini dulunya ada beberapa oknum yang pasti bersentuhan dengan aktivitas dulu atau sampai sekarang masih bu saya yakin sekarang mereka karena kita solid tidak sudah tidak mungkin very minor lah mungkin satu dua oknum masih mencoba-coba ingat kemarin Metro TV juga mengangkat pidato saya bulan Agustus dimana saya bicara saya mohon sekali pejabat tinggi pensiunan veteran aparat dan lain sebagainya jangan meng-approach dan melobi lagi karena saya ingin kita berhasil dengan apa kalau bahasa Sunda benang laukna herang caina gitu kan apa pancing tuh jangan sampai keru ikannya dapat airnya gak perlu keru jadi kan kita juga mau bikin teks amnesti saya mendahului di illegal fishing oke termasuk penyelesaian setelah moratorium ini 700 kapal ini yang 400 sudah lari itu akan kita isu purple notice ke dunia oke ke Interpol yang 700 kita perbolehkan mereka deregistrasi deregistrasi itu tadi oke sambil kalau ada kewajiban-kewajiban tertunggak ya kan mereka selama bertahun-tahun ini banyak yang tidak bayar dan sebagainya bayarlah berhitung dengan jadi artinya memang ada efek bounce back yang dihasilkan dari moratorium polisi-polisi baru yang memang ini disadari dan sekali lagi ini PR bersama karena pemerintah selama ini juga mengakui tadi sudah ada pembiaran dan sebagainya ya kita kan ingin juga mereka yang menertibkan hukum di tengah laut tidak dibilang eh lo kan dulu temen saya ya kenapa sekarang lo gak bantu malah mau tenggelamkan kapal saya kan gak enak tuh begitu oke kita kan perlu satu penegakan law enforcement dari tim yang solid baik nah ini sangat penting sejumlah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan di protes para nelayan apa tanggapan Menteri Kelautan dan Perikanan kita bergabung dengan Wahyu Wiwoho yang sudah bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti silahkan Wahyu ya baik terima kasih Andini Effendi bukan cerita baru kalau kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti ini mendapat banyak tentangan bahkan juga demo unjuk rasa juga bukan baru sekali pertanyaannya kemudian apakah dengan banyaknya protes baik dari nelayan juga dan juga pengusaha ini akan membuat Susi Pujiastuti kendor untuk terus gencar mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masa depan perikanan kondisi kelautan dan perikanan dan juga tentunya nasib pesejahteraan para nelayan saya ingat tanyakan langsung saya sudah bersama dengan Ibu Susi Pujiastuti Selamat sore Selamat sore Bu Susi ini mungkin hampir sama Ibu ya isunya dari awal 2014, 2015, sekarang 2016 masih saja itu isu itu Bu artinya jeripayah Anda ini dihadang terus bagaimana Ibu melihat? sebetulnya yang kemarin demo kan ada Cantrang kemudian ada Germas Pia atau apa saya melihat ini kan dua sisi berbeda, sangat berbeda Cantrang adalah alat tangkap Cantrang para kapal-kapal Cantrang yang memang dengan permain nomor 2 yaitu alat tangkap Pukat dan Cantrang tidak boleh beroperasi lagi akan tetapi kan kita sudah mengeluarkan surat edaran sebetulnya sesuai dengan arahan Ombudsman untuk dikasih tenggang waktu sampai akhir 2016 yang kedua pemerintah juga sudah menyiapkan kur dan pendanaan perbankan untuk mereka beralih alat tangkap untuk yang tidak punya tapi dari pengamatan lapangan kita sebetulnya para pemilik kapal Cantrang ini juga punya alat yang lain sudah punya lagi, jadi tidak perlu investasi lagi, reinvestasi lagi beberapa dari mereka rata-rata yang kemarin sudah diinvestasikan ke Cantrang juga tidak perlu merasa iya, sebetulnya saya dengar waktu di depan Pak Presiden waktu itu dengan mereka mereka juga bilang bahwa mereka tuh punya pursain cuma dulu waktu illegal fishing ini masih banyak di negeri kita itu kapal pursain mereka kalah oleh kapal pursain-pursain besi yang besar-besar dari kapal-kapal IUU Fishing ya mereka lari ke Cantrang dan Cantrang ini dimodifikasi dari ukuran kecil menjadi besar dalam kertas Indonesia ini tidak punya kapal gede begitu banyak karena banyak kapal-kapal itu dimarkedown ukurannya dimanipulasi di bawah 30 satu supaya pengurusan izin di daerah yang kedua dapat subsidi yang ketiga bayar PHP-nya ukuran kecil dan di daerah nah kita kan mau perbaiki dari IUUF menjadi LRRF Legal Reported Regulated Fishing Presiden misinya menjadikan laut masa depan bangsa berarti laut itu kita mesti kelola dengan memperhitungkan kapasitas lestari kapasitas sustainable nah bukan berarti dilarang tangkap tidak nah Cantrang ini sedikitnya kalau yang tambangnya itu sampai di atas 1000 meter bahkan ada yang 6000 meter tambangnya itu wilayah sapunya itu sampai 280 hektar bahkan sampai dasar juga ya yang kedua ikan Cantrang dapat itu juga ikan kuniran atau mata goyang ikan rucah atau ikan murah ya sekarang ini Pursain sebenarnya ikut tersangkut ya Pursain itu dapat banyak sekali dan itu tidak perlu merubah lagi kapalnya juga bisa dengan kapal yang sama kapal yang sama bisa ganti alat tangkap mungkin gardannya atau apa tapi kalau mereka perlu pendanaan pemerintah sudah menyiapkan kur yang kedua juga mereka bisa minta restrukturisasi utang mereka ke bank jadi penundaan 2 tahun terima kasih terima kasih